Arbe hutan Arbe hutan Arbe hutan atau biasa disebut arben oleh masyarakat Sunda adalah buah-buahan jenis raspberry yang biasa ditemukan di daerah dataran tinggi. Biasanya, arbe merupakan tumbuhan liar. Hanya saja beberapa daerah di Jawa Barat mulai membudidayakan arbe sebagai buah konsumsi sehari-hari. Buah tumbuhan perdu ini biasa dinikmati langsung dalam keadaan segar ataupun dijadikan minuman dengan cara dijus. Tetapi bagi masyarakat di Desa Sukasetia Kabupaten Tasikmalaya, buah arben ini bisa juga dijadikan bahan untuk membuat kue. Bersama Pak Wahyu dan Ibu Ade, aku memetik buah arbe yang sudah masak. Buah arbe yang matang berwarna merah cerah dengan ciri buahnya sudah renggang dari tangkainya, sehingga mudah diambil. Saat memetik arbe, kita harus hati-hati karena tanaman perdu ini banyak duri di selah batang dan setiap daunnya. Kebun ini mampu menghasilkan sekitar 3 hingga 4 kg arbe segar. Dapat dipanen setiap 3 hari sekali. Seperti buah jenis beri lainnya, arbe hutan merupakan buah yang tinggi kalori, protein, serta kalsium dan mineral. Arbe juga kaya akan antioksidan yang sangat penting untuk menjaga sistem kekebalan tubuh, serta menangkal radikal bebas. Bu, ini bu, lumayan banyak, bu? Ya, banyak. Bikin kue saja. Oh, ya, bu? Ya. Bikin kue saja. Buat menjadi kue, arbe dihaluskan hingga menjadi selai. Caranya cukup dengan menekan-tekan buah arbe di dalam baskom selamat menikmati. sebagai penuh kususus. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih. Terima kasih. Ini dimaksudkan untuk menghindari meluapnya adonan saat dikukus nanti. Terima kasih. Terima kasih. Untuk mematangkan dan memadatkan adonan, semua bahan kue yang sudah ditempatkan ke dalam cetakan daun selanjutnya dikukus. Pengukusan kue RB hanya membutuhkan waktu sekitar 30 menit saja dan bisa langsung dinikmati. Selain itu, RB yang aku panen juga akan menjadi bahan campuran untuk membuat kue mangkok ketan. Bahan pembuatnya sederhana, rupa adonan beras ketan yang sudah diwarnai serta gula dan santan. Adonan diletakkan ke dalam cetakan berbentuk mangkok. Barulah kemudian selai RB dioleskan di atas kue ketan. Sebagai pemanis, ditambahkan buah RB utuh sebagai topping. Rasa buah RB yang asam-asam manis memberikan campuran berbeda dari kue yang kami nikmati. Variasi pengolahan buah-buahan segar menjadi makanan bisa menjadi alternatif cara untuk menikmati buah RB hutan yang sehat ini.